Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi dengan saya Tretan Muslim di konten Kultum Pemuda Tersesat dan seperti biasa saya akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari pemuda-pemuda yang tersesat di seluruh dunia yang selalu mencoba mencurangi agama, mencari celah-celah untuk melanggar syariat dan seperti biasa yang akan menjawab, yang akan menjadi bantalan, yang akan menjadi penanggung jawab acara ini Sang Protektor Rompy Level 3 Helm Spedmas Habib, usah jawabannya Gimana Habib? Ini berapa kuasa yang sekian kalinya Dan anda kayaknya sudah mulai tidak terbiasa dengan jenggot itu Sudah ini, sudah ditarik-tari Makanya Sehari aja pakai ini, jatuh Iya, makanya Kalau memang udah teksturnya gak berjenggot Jangan di jenggot-jenggoti Saya kan mau kearapan-arapan Oke Pip, langsung aja Pip Saya akan bertanya gini Pip Kalau makan kan gak boleh? Iya Nah Kalau kita ngerokok Boleh gak? Iya Ngerokok kan gak makan Nah ini selalu menjadi celah pemuda tersesat Iya Kamu batal lho? Kan yang batal kalau kita makan Iya Kalau kita minum Ngerokok Jolahnya anda telan di salsu Hahaha Jolahnya anda telan di salsu Baru mungkin Nah, gimana tuh Pip? Batal gak kalau kita ngerokok? Iya Silahkan Pip, dijawab Pip Padahal Orang tuh banyak yang gak papa gak makan Gak papa gak minum Asal ngerokok Ada ya, penesep gitu Iya Penesep gitu Orang udah buka masak Udah baru Orang goblok Hahaha Orang goblok Udah paru-paru rusak Paru-paru rusak Paru-paru rusak Ngetah udah rusak Ada prinsip gitu ya Iya Gak papa gak makan Gak papa gak minum Iya Bener ngerokok Rata-rata kalau yang perokok tuh gitu Buka Langsung ngerokok dia Minum ngerokok Takjilnya bahkan ngerokok ya Takjilnya ngerokok Takjilnya ngerokok Takjilnya ngerokok ya Nah Batal gak kalau kita ngerokok saat puasa? Jadi gini Menghirup aroma Aroma masakan Itu tidak membatalkan puasa Hmm Terus Menghirup asap Kendaraan Itu tidak Membatalkan puasa Ya Baik menghirupnya lewat hidung Ataupun lewat mulut Itu tidak membatalkan puasa Tidak membatalkan Perokok pasif Tidak batal puasanya Oh Perokok pasif enggak Ya, anda disampingnya Orang yang tidak berpuasa Tidak batal? Tidak batal Tidak batal sih enggak Paru-paru Tidak menghindar Jadi perokok pasif tidak membatalkan puasa Itu kalau dalam bahasa Arab kan Kalau kita menyebutnya dihisap Atau kalau dalam bahasa Arab juga disebutnya ya diminum Karena ada yang masuk Oh Ketika merokok Dan merokok juga kan sengaja kan Iya 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 Sengaja memasukkan Termasuk Rokok elektrik ya? Termasuk rokok elektrik Apapun Bentuknya Rokok Karena memasukkan Termasuk rokok Rokok sisah juga Rokok Arab Rokok Arab aja enggak boleh? Hei 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 Rokok Arab aja Dari source ini Dari penemu rokok Arab Apa? Rokok sisah Al Marburu Mungkin enggak tahu Rokok sisah aja Rokok dari Arab aja enggak boleh ya Iya Nah Tapi sekali lagi Pemuda tersesat akan mencari celah lagi Iya Kan Merokok enggak boleh karena memasukkan Tapi kan dikeluarin Duh Cuma orang gila yang Bukan asap Aku telan Nah Batal Tapi kan ada keluarin Apakah karena pas dikeluarin tuh Pasti ada sisa-sisa dong Iya Karena ada sisa-sisa Dan memang Pada prinsipnya Ketika kita memasukkan Rokok Kan Ada sesuatu yang kita Masukkan Kedalam Baik itu asap Kedalam mulut Dan ada manis-manisnya Rokok kan? Dan ada manis-manisnya Ada rasanya Iya 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 Jadi Apapun ya teman-teman Rokoknya Meskipun kalian berendali Ini Vapor Rokok elektrik Rasa kurma Tidak Tidak Perduli Yang namanya Rokok Vapor Bahkan Rokok ale-are Shisha Nanti kita Episode lain Kenapa orang Arak Sukanya Shisha tuh Iya kan Kenapa? Anda menganggap Vapor adalah produk Amerika Jadi tidak Mau pakai Shisha Tidak mau pakai Vapor Jadi itu kesimpulannya Iya Jangan mencari celah Apalagi orang Mohon maaf ya Rokok ya Nggak Anda yang nanya aja kebaran ini Kalau sambil Ngabuburit sambil Ngerokok boleh nggak? Aduh Anda kan Anda kan ngabuburit Biar nggak kebayang Makanan minuman Ini kok malah ngerokok Anda justru ngabuburit Biar nggak kebayang Rokok Kok malah ngerokok Ya itulah dia Nama konten ini Kenapa pun Itu pemuda tersesat Untuk mengatasi Orang-orang yang mau cari celah seperti ini Oke Dan di luar bulan puasa juga pun Rokok itu Ada yang bilang Boleh Ada yang bilang makro Makro artinya Mendekati haram Iya Ada yang mengharamkannya Itu walaupun di luar bulan puasa Apalagi saat puasa Apalagi saat puasa gitu Udah Itu sekali lagi teman-teman ya Rokok Suisa Rokok elektrik Tidak boleh semuanya Jangan bertanya lagi Oke Dan kalau bisa Kalau memang Anda Udah terlalu bebal Secara Fir'on Masih tetap ngerokok Setidaknya Anda Jangan di sebelah orang yang berpuasa Iya Maksudnya kalau orang makan aja Kita masih bertoleran Karena Ya udahlah gitu Iya Cuman mata doang kan Kalau ini kan mengganggu banget Sudah mengganggu Secara fisik loh Iya Gini Perokok itu mengganggu orang Gak cuma bulan puasa Iya Seumur hidup Perokok itu adalah Mudorot bagi orang lain Karena mengganggu orang lain Apalagi Orang yang lagi berpuasa Iya karena Karena kalau Walaupun buat dia Dia termasuk yang tidak Memakruhkan rokok Tidak mengharamkan rokok Tapi kalau ngerokok Disambing orang Dan orang itu terganggu Ya Anda dosa dong Hmm Makanya peraturan untuk Dilokalisir orang ngerokok itu Sebenarnya Sesuai dengan syariat Islam Oh jadi di bandara bandara Iya Oh Itu Biar gak mengganggu Anda kalau mau mati Mati sendiri aja Tidak